Ratusan rumpah warga di dua desa kecambatan jarai Kabupaten Lahat diterpa angin puting beliung Rabu sore hari sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sedikitnya 126 rumah di dua desa yang terkena dampak angin puting beliung. Menurut warga, angin berasal dari arah selatan desa Tertap menuju barat desa Bandar Aji. Awalnya angin kencang menggoyangkan pepohonan kemudian atap-atap rumah warga mulai berterbangan hingga membuat atap rumah terlepas. Akibat bencana tersebut, 35 rumah rusak berat dan ringan di desa Tertap, sedangkan di desa Bandar Aji, 91 rumah yang diterpa angin rusak berat dan ringan. Minal, warga desa Tertap mengatakan kejadian tersebut begitu cepat dan angin hanya melewati desa saja sekitar 10 menit. Nah jadi waktu dia kejadian itu sekitar itu setengah lima. Jadi itu namanya kalau kata kami dusun itu puting beliau. Nah jadi dia itu berputar, berputar terus menutupkan asap hitam itu. Sementara Camat Jarai, Reinov Defliansyah mengatakan pemerintah Kabupaten Lahat akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Untuk sementara, para korban tinggal di rumah sanak keluarganya. Upaya pemerintah Kabupaten Lahat, semalam kami setelah diintruksikan oleh Bupati Lahat, Bapak Ciujang, untuk segera mendata korban-korban, baik kalau seandainya ada dari korban jiwa dan rumah-rumah yang terdampak. Beliau juga menginstruksikan UPD-UPD terkait untuk segera turun, menyebut bola, untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari puting beliau saat ini. Tomi Aditobari, TVRI Sumsel, melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Subatera Selatan di awal tahun 2022 ini kian mengalami peningkatan, mencapai 472 hektare. Kebakaran hutan dan lahan harus menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, terlebih di wilayah Sumsel. Lantaran luas lahan dan hutan yang terbakar saat ini mengalami peningkatan. Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup atau BPPKIHL wilayah Sumatera mencatat, pada periode Januari hingga Mei 2022 ini, luas karhutlah yang terjadi di Sumsel mencapai 472 hektare, atau meningkat hingga 4 kali lipat jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu. yang tercatat mencapai 100 hektare. Peningkatan ini diindikasi terjadi akibat adanya pembukaan lahan pertanian di sejumlah wilayah, yang dilakukan warga dengan cara pembakaran, sehingga memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di beberapa titik ini yang kami ada luasan kebakaran ini justru pada kabupaten-kabupaten yang biasanya tidak banyak kebakaran, misalnya Marainim, Kali, kemudian Muratara gitu. Ya kan biasanya kalau di Sumsel sendiri kan lebih banyak ke Oki, Oki, Banyuasin, dan sekitarnya gitu. Kabupaten ini kalau kita lihat beberapa titik ini sedang menyiapkan lahan untuk pertanian gitu. Kecil-kecil tetapi banyak sebarannya. Guna mengurangi resiko karhutlah, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan pembakaran. Di samping itu, jika kebakaran sudah terjadi, masyarakat diminta untuk segera melapor pada pihak terkait. Afifah Saribram Anhar, TV RISUMSEL melaporkan.